Intro Pasca insiden KDRT yang dialaminya, Lesti Kejora kini banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Dukungan untuk Lesti bukan hanya datang dari kalangan selebriti, melainkan dari hampir seluruh lapisan masyarakat. Gelombang ucapan dan dukungan untuk Lesti dilakukan secara terang-terangan oleh rekan artis tanpa mempedulikan lagi nama baik Rizky Bilar. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dan penolakan atas tindakan KDRT yang dilakukannya. Support untuk Lesti seakan tidak ada habisnya dan terus mengalir. Kini saatnya warga Cianjur menunjukkan rasa empati dan simpatiknya terhadap Lesti. Mereka beramai-ramai membuat video yang berisikan dukungan penuh terhadap apapun keputusan Lesti nantinya. Maka seperti inilah support dari warga Cianjur dan rekan-rekan artis untuk Lesti. Apa artinya aku padang di rumah? Apa artinya ini? Bilar, kalau kamu nyakit dengan anakku. Laki hatinya, waktu tadi ini, kamu nyak-nyak hari ke sini Lesti. Kamu nggak ada. Aku banggain selama ini. Kamu kalau pengen tahu betapa aku sangat mengakuminmu karena kamu enggak yang soleh dan soleh tapi nggak ada guna selama ini aku banggainya. Kamu udah ancur. Aku lepur. Udah ancur. Ancurnya. Ini mahal nyetak foto ini kalau kamu pengen tahu. Mungkin duit bagimu nggak berharga. Tapi ini sangat berharga buat aku. Bilar. Ya Allah nggak nyangka ya. Ternyata si RT tidak sangka gitu. Jikiki itu kalau kuah nanah bagong. Dasar. Jadi nantinya rasa nantinya menyesak di dada. Gini kan. Asas orangan dikhianatin kepada Hama. VL gitu ya. Karena sebagai fans. Jadi karunya kita mengkarunyakan. Eh. Dasar. Beleng. Udah. Jangan lupa. Bagong. Jangan lupa. Terima kasih. 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 Semuanya bakal kasih support 100% buat Kak Lesti. Oke buat Kak Lesti, semangat terus. Kita doakan yang terbaik. Semoga Kak Lesti cepat sembuh, cepat bangkit, cepat sehat, dan juga cepat semoga bisa cepat ceria lagi. Elfor Lesti, Elfor Love. Terlepas dari dukungan yang diberikan untuk Lesti, kabar Lesti Kejoro pulang dari rumah sakit pasca mendapatkan perawatan intensif akibat KDRT yang dialaminya hingga kini masih meninggalkan rasa penasaran warganet. Dan akhirnya kini beberapa sahabat dan orang-orang terdekat Lesti mulai angkat bicara untuk mengungkap update terkini tentang kondisi Lesti. Meskipun masih belum mengetahui dengan pasti keberadaan Lesti pasca pulang dari rumah sakit, namun yang pasti doa dan harapan untuk kesembuhannya Lesti nyatanya selalu dipanjatkan oleh sederet rekan artis. Dan seperti inilah update terkini mengenai Lesti Kejoro. Sedih banget ya Pak. Sedih, gak nyangka, kaget juga dengan adanya berita ini. Jadi sebenarnya sih bisa jadi pelajaran sih untuk wanita-wanita yang ada di luar sana harus bisa pandai-pandai memilih mana yang baik untuk kehidupannya. Karena pernikahan itu adalah selamanya. Jadi hidupnya tuh bener-bener ya sampai mati gitu loh. Jadi makanya aku turut prihatin sama Kalesti sekarang. Semoga bisa cepat pulih, cepat bangkit, biar bisa menghibur kita-kita yang sayang sama Kalesti. Jadi aku juga kalau mau nanya juga agak segan juga kan, soalnya bukan ranah aku sih sebenarnya yang kemanya gitu. Tapi semoga dimanapun Kalesti berada, beliau bisa tetap semangat karena beliau gak sendiri banyak banget orang-orang yang sayang sama beliau. Aku sempat hubungin Abah sih, karena aku agak segan juga ngubungin Kalesti kan, soalnya lagi masuk kemulihan. Takutnya Kalesti makin sedih dengan aku bertanya seperti itu kan. Jadi makanya aku komunikasinya lewat Abah gitu. Aku nanya Abah gimana kabarnya, terus Kakak gimana kabarnya. Dan Abah sih minta doa terbaik untuk Kalesti juga biar cepat pulih, cepat sembuh. Ya berharapnya semoga cepat pulih lah, karena menurut aku kalau udah bahas tentang kerongkongan, pita suara itu agak lumayan lama juga proses penyembuhannya. Tapi semoga bisa cepat pulih, karena kan harus konsultasi juga kan sama beberapa dokter kan. Ya aku denger ya kabarnya, ada dokter THT, dokter Saraf juga kan. Makanya jadi ya berharap aja semoga hasilnya juga gak yang parah-parah banget gitu loh, cuman yang ringan-ringan aja. Kalau aku sempat ke WA ya, pas kejadian aku langsung WA tanya gini. Tapi mungkin karena kemarin di rumah sakit ya beberapa hari gitu, terus sekarang udah Alhamdulillah udah mendingan. Dan kalau aku sempat DM, sempat WA juga, terus cuman mungkin aku paham, karena mungkin dia lagi mungkin benar pengen sendiri, pengen ya gimana ya kalau jadi gitu trauma ya digituin gitu. Kalau rencana jenguk sih, Insya Allah, tapi sekarang aku juga belum tau keadaan Kak Lesi, Kak Lesi-nya dia dimana gitu. Karena mungkin dia lagi pengen sendiri, lagi pengen mana-mana kayak, aku juga setau sama tim katanya Kak Lesi bener-bener dijaga gitu loh, dia tuh ngerasa kayak sendiri dulu sama keluarganya dulu gitu. Insya Allah, Insya Allah, kita semuanya teman-teman yang lain nonton doain aja yang terbaik, semoga Kak Lesi cepat sembuh biar bisa aktif, cepat lagi, bisa nyanyi lagi. Semuanya pasti kangen suara Kak Lesi, sangat kangen. Makanya jadi yaudah aku turut mendoakan dari sini aja, semoga doa aku ini bisa sampai ke Tuhan dan Tuhan mengabulkan doa kita. Sampai jumpa.